Ini hanya intuisiku, tapi apa kau dan Horikita itu kenalan? Sebelum datang ke sekolah ini, saat aku mengatakan itu, bahwa Kusida tersentak sepersekian detik. Apa? Aku tidak tahu apa maksudmu. Apa Horikita-san mengatakan sesuatu tentang aku? Tidak, aku pikir itu pertama kalinya kau bertemu dengannya. Lucu sekali. Petik 2. Lucu. Aku teringat saat pertama Kusida berbicara denganku. Ketika aku memperkenalkan diri, kau langsung ingat namaku, bukan? Kusida bertanya sebagai jawaban, jadi apa? Dari mana kau mendengar nama Horikita? Pada saat itu, dia tidak memberitahukan namanya kepada siapapun. Satu-satunya yang tahu adalah Sudou, tapi aku ragu kau pernah bertemu dengan Sudou. Dengan kata lain, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui namanya. Juga, kau mungkin sudah dekat dengan aku sehingga kau bisa mengawasinya, bukan? Diam saja, aku mulai kesal karena mendengarkanmu berbicara. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, apakah kau bersumpah bahwa kau tidak akan mengatakan sepatah kata pun dari apa yang kau lihat di sini? Aku berjanji, bahkan jika aku memberitahu siapapun, tidak ada yang akan mempercayai ku, bukan? Kusida benar-benar dipercaya oleh kelas. Perbedaannya antara langit dan bumi di antara kita. Petik 2. Oke, aku percaya padamu. Meskipun dia tidak mengubah ekspresinya, Kusida memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Adakah orang yang percaya padaku? Tanpa sengaja aku mengucapkan kata-kata itu. Jenis Horikita-san tidak biasa, kan? Yah, menurutku dia benar-benar tidak biasa. Dia tidak terpengaruh oleh siapapun, juga tidak melibatkan dirinya dengan orang lain. Kebalikannya dari aku. Kusida dan Horikita benar-benar dua katup yang berlawanan. Kau tahu, dia hanya membuka dirinya untukmu. Tunggu, biar aku melakukan revisi dengan cepat, dia tidak membuka diri, sama sekali tidak. Petik 2. Mungkin, meski begitu, dia sangat mempercayaimu. Dari semua orang yang aku tahu, dia paling percaya diri dan paling waspada terhadap orang lain. Dia tidak akan mempercayai orang yang tidak berharga dan bodoh. Kau mengatakan bahwa dia memiliki mata yang bagus pada orang lain, bukan? Itulah alasan aku mengatakan bahwa aku percaya padamu. Bagaimanapun, kau cukup acu tidak acu terhadap orang lain, bukan? Aku tidak ingat menunjukkan Kusida perilaku seperti itu, tapi sepertinya dia percaya pada kata-katanya. Bukannya aneh untuk dikatakan, kau sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memberikan kursimu kamu kepada wanita tua, benarkan. Aku mengerti, itulah yang dia bicarakan. Dia melihat kami di bas. Dan kemudian dia menyadari bahwa kami bahkan tidak berpikir untuk melepaskan kursi kami. Jika kau mempercayaiku, maka jangan menyebarkan rumor yang tak berarti seperti itu. Jika kau memiliki kepercayaan diri seperti itu sebelumnya, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk merasakan payudaraku. Itu, aku benar-benar bingung di sana, aku panik. Ekspresi wajahnya melembut, dan berubah menjadi ketidaksabaran. Jadi, bisakah aku menganggapmu menyebalkan yang membiarkan anak laki-laki menyentuh payudaramu tanpa ragu? Dia menendang pahaku dengan segenap kekuatannya. Dengan panik, aku memegang pagar itu. Berbahaya, aku bisa saja terluka. Itu karena kau mengatakan sesuatu yang bodoh. Dengan wajah memerah dari amarah, bukan malu-malu kusida membentaku. Hei, tunggu sebentar. Aku menganggup kecil. Sambil menaiki tangga, kusida segera mengambil tasnya dan kembali. Dia menyeringai lebar di wajahnya. Bagaimana kalau kita kembali bersama? T tentu. Aku bertanya-tanya apakah ini mimpi buruk karena sikapnya yang berbeda 180 derajat. Kusida yang biasa. Pada akhirnya, aku tidak bisa membedakan mana dia yang sebenarnya. Aku bertanya-tanya bagaimana kelas D akan dimulai besok. Rasanya seperti sedang menonton variety show. Pesan dari obrolan grup datang. Bunyinya, satu telah bergabung dengan grup ini. Dia salah satu gadis hiper di kelas kami. Yahoo gelombang ikekun mengundangku saat aku berbicara dengannya sebelumnya. Tidak ada yang perlu dikatakan, aku tidak melakukan apapun dan terus melihat obrolan itu. Aku dengar tentang apa yang terjadi hari ini gelombang bukankah hori kita benar-benar menjengkelkan. Aku kesal padanya dan aku juga sangat marah padanya, sepertinya dia akan memukulnya. Jika aku bertemu dengannya besok, aku akan memukulnya, aku benar-benar marah hari ini. Ahahaha, itu akan menjadi masalah besar jika kau memukulnya LOL itu hanya berlebihan. Hei, sementara kita membahas topik itu. Mau mengabaikannya mulai dari besok. Yah, kita selalu mengabaikannya LOL. Aku harus segera kembali padanya, kita bisa menggertak dia dan membuatnya menangis, seperti menyembunyikan sepatunya. Aku akan tertawa jika aku masih kecil, tapi aku benar-benar ingin melihatnya menderita. Entah bagaimana, hori kita menjadi topik utama obrolan grup. Ayana Kouji-kun, mau ikut juga? Menggertak dia? Haha, tidak, dia terlalu keras. Hei, kau berada di sisi siapa? Sudah cukup jelas bahwa semua orang akan kesal pada hori kita. Pengalaman mereka selalu negatif. Namun, aku tidak setuju dengan memukul atau menggertak dia. Keduanya sama-sama tidak memiliki niat baik. Kau sedang membaca ini, kan? Hei, aku mengajukan pertanyaan, keberada di sisi siapa? Aku tidak berada di pihak manapun, aku tidak akan benar-benar menghentikan kalian. Tetap netral jawaban yang paling licik mungkin LOL. Kau bisa memikirkannya sesuai keinginanmu, tapi ini adalah kerugianmu jika kau memikirkannya. Jika sekolah mengetahui masalah ini, itu akan menjadi masalah bagimu. Ingatlah hal itu. Apa kau mencoba untuk melindunginya? Haha! Karena aku tidak bisa melihat wajah mereka saat mengobrol, itu membuat mereka lebih agresif dari biasanya. Jika Ika ada di depanku, mungkin dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Namun, semua orang hanya menginginkan rasa aman dan solidaritas dengan menggunakan hori kita. Hanya buang-buang waktu saja kalau terus ngobrol. Waktunya menyelesaikan percakapan ini. Jika ku tidak tahu ini, dia akan membencimu. LOL! Setelah mengirim pesan itu, aku menutup teleponku. Itu berdering, tapi aku membiarkannya sendiri. Mereka mungkin tidak akan melakukan hal bodoh. Satu tidak akan melakukan hal bodoh berapa kerjasama dengan yang lain. Sambil berjalan ke sisi ruangan, aku membuka jendela. Aku bisa mendengar serangga dari pohon terdekat. Apa ku bikiri gisu yang membuat kebisingan itu? Angin malam mengguncang jendela bola balik. Aku bertemu dengan hori kita pada hari pertama sekolah, ditempatkan di kelas yang sama, dan mendapat tempat duduk di sampingnya. Aku berteman dengan Sudowu dan Ike. Selanjutnya, aku jatuh karena jebakan sekolah dan kelas kami diberi label sebagai yang terburuk. Hori kita yang mencoba memperbaiki situasi kita, mendapatkan kemarahan siswa lain karena kepribadiannya. Aku yang paling dekat dengan situasi ini, tapi aku merasa seperti mengambang. Tidak, itu pilihan kata yang buruk. Ini bukan perasaan nyaman. Namun, aku merasa seperti sedang mengamatinya dari luar. Karena aku tidak merasakan perasaan mendesak yang sama seperti yang Sudowu dan yang lainnya lakukan, aku pikir situasi saat ini tidak berhubungan denganku dan mengabaikannya sebagai gantinya. Hanya orang bodoh yang tidak menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Aku tidak ingin mengingat kata-katanya, tapi mereka terjebak di kepalaku. Bodoh, aku ingin tahu apa itu aku. Menutup jendela, aku bisa mendengar tawa keras yang datang dari televisi. Sepertinya aku tidak bisa tidur, jadi aku bangun dan keluar dari kamarku. Di lobi, aku membeli beberapa jus dari mesin penjual otomatis dan kembali ke lift. Hmm. Lift berada di lantai tujuh. Merasa penasaran, aku melihat monitor CCTV di bagian dalam lift. Hori kita ada dengan seragam sekolahnya. . Yah, tidak perlu menyembunyikan diri, tapi aku tidak ingin menghadapinya, jadi aku menyembunyikan diri di belakang mesin penjual otomatis. Lift mencapai lantai satu. Saat waspada terhadap lingkungannya, Hori kita keluar dari gedung. Setelah dia menghilang ke dalam kegelapan, aku mengejarnya. Namun, aku tanpa sadar menyembunyikan diri lagi setelah berbelok di tikungan. Hori kita berhenti bergerak. Ada sosok orang lain. . Suzune, aku tidak berpikir kau akan mengikutiku sepanjang perjalanan ke sini. Apa dia pergi pada jam ini untuk bertemu dengan seorang anak laki-laki? . Mau, kau berbeda denganku yang tidak berguna yang kau kenal. Aku datang ke sini untuk mengejarmu. Menangkap aku, ya. . Nisan. Aku tidak bisa melihat orang yang dia ajak bicara, tapi sepertinya itu adalah kakak laki-laki Hori kita. Aku mendengar bahwa kau berada di kelas D, sepertinya tidak ada yang berubah dalam tiga tahun terakhir. Karena kau selalu melihat punggungku, kau tidak pernah bisa melihat kekuranganmu sendiri. Memilih untuk datang ke sekolah ini salah satu kesalahanmu. Itu-itu salah, aku akan naik ke kelas A. Dan, kemudian. Itu tidak mungkin, kau tidak akan pernah sampai di kelas A. Sebaliknya, kelasmu akan hancur sebelum itu. Sekolah ini tidak semudah yang kau kira. Aku akan benar-benar mencapai kelas A. Aku sudah bilang itu tidak mungkin, kau adalah seorang adik perempuan yang benar-benar tidak beralasan. Kakak Hori kita maju selangkah. Dari tempat persembunyianku, aku bisa melihat wujudnya lebih jelas. Itu adalah Presiden Dewan Mahasiswa. Tidak ada emosi dalam ekspresinya, seolah-olah dia melihat eksistensi yang sama sekali tidak menarik perhatiannya. Dia meraih pergelangan adik perempuannya dan mendorongnya ke dinding. Tidak peduli berapa banyak aku menghindar darimu, kau masih menjadi adik perempuanku. Jika orang mulai tahu tentangmu, akulah yang akan dipermalukan. Tinggalkan sekolah ini segera. Tidak, Su, aku akan, aku benar-benar akan naik ke kelas A. Bodoh, sungguh, apa kau ingin menghidupkan kembali pengalaman menyakitkan dari masa lalu? Nisan aku akan. Kau tidak memiliki kekuatan atau kualifikasi untuk meraih kelas A. Pahami itu. Tubuh Hori kita terangkat ke depan, seolah-olah hendak mengambil tindakan. Situasinya terlihat berbahaya. Mengundurkan diri dari kemarahannya, aku melangkah keluar dari tikungan dan mendekati kakak laki-laki itu. Sebelum aku sadar, aku meraih lengan kanannya. Apa, siapa kau? Melihat lengannya sendiri, dia menatapku dengan kilatan tajam di matanya. A. Ayano Kouji-kun. Kau, kau mencoba untuk menjatuhkannya ke tanah, bukan? Benar, di sini, kau tahu, hanya karena kau saudara kandung bukan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Tidak sopan jika kau menguping. Lepaskan saja tangannya. Itu yang seharusnya aku katakan. Diam saat kami saling melotot. Hentikan, Ayano Kouji-kun. Dia berkata dengan suara tegang. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Dengan enggan, aku melepaskan lengannya. Pada saat itu, dia untuk wajahku dengan backhand cepat. Merasa bahayanya, aku secara alami bersandar ke belakang. Serangan jahat dengan tubuh kurus. Selanjutnya, ia mengincar daerah vitalku dengan tendangan tajam. Ha! Aku mengerti bahwa itu memiliki kekuatan untuk membuatku kehilangan kesadaran dalam satu pukulan. Dengan tatapan bingung, dia mengeluarkan napas dan mengulurkan lengan kanannya ke arahku. Jika aku meraih tangannya, dia mungkin akan melemparkan aku ke tanah. Sebagai gantinya, aku menepuk lengannya dengan tangan kiri. Refleks yang bagus, aku tidak berpikir kau akan menghindari setiap orang. Kau juga mengerti apa yang sedang aku coba lakukan. Apakah kau pernah berlatih dengan cara tertentu? Akhirnya dia menghentikan serangannya, dia mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, aku pernah bermain piano dan kaligrafi. Di sekolah dasar, aku bahkan pernah mengikuti kejuaraan dalam kompetisi musik. Apa kau juga kelas D? Anak yang unik, Suzune. Sambil melepaskan lengannya, dia perlahan menatapku. Suzune, kau punya teman. Aku benar-benar terkejut. Dia, dia bukan temanku, dia hanya teman sekelas. Menyangkal kata-katanya, dia menatap adiknya. Seperti biasa, kau salah mengertikan isolasi dan kau, Ayano Kouji denganmu, sepertinya hal-hal akan menjadi menarik. Berjalan melewatiku, dia menghilang dalam malam. Presiden Dewan Mahasiswa yang percaya diri. Sepertinya Horikita bertingkah aneh karena dia bertemu kakaknya. Aku akan merangkak naik ke kelas abahkan jika aku mati. Itulah satu-satunya cara. Setelah dia pergi, malam itu diliputi kehaningan. Horikita duduk di dinding, kepalanya menggantung karena malu. Aku bertanya-tanya apakah aku melakukan sesuatu yang tidak perlu. Saat aku berbalik untuk kembali ke asrama, Horikita memanggilku. Apakah kau mendengar semuanya, atau kebetulan? Tidak, itu seperti keberuntungan 50% aku melihatmu saat aku pergi untuk membeli jus dari mesin penjual otomatis. Aku mengikutimu hanya karena aku penasaran, namun aku benar-benar tidak bermaksud untuk mengganggu. Horikita terdiam sekali lagi. Kakakmu cukup kuat, dia tidak segan-segan menyerang. Dia, lima tahun di karate dan empat tahun dan di aikido. Oho, jadi dia kuat sekali. Jika aku tidak menariknya kembali, pasti akan ada bencana. Ayano Kouji-kun, kau juga melakukan sesuatu, kan? Kau juga pemegang peringkat. Aku sudah mengatakannya, bukan. Aku bermain piano dan melakukan upacara minum teh. Kau pernah mengatakan kaligrafi sebelumnya? Petik 2 titik titik titik. Aku juga melakukan kaligrafi.